Fuji Kutami meminta maaf apabila dirinya dinagap melukai perasaan mantan karyawannya atau tidak memberi gaji. Sebagaimana diketahui, belakangan ini nama Fuji menjadi sorotan lantaran disebut tidak membayar gaji karyawan. Sebelumnya, beredar isu miring di sosial media, Fuji Kutami disebut tidak membayar gaji karyawan. Kabar tersebut bermula dari mantan karyawan Fuji yang mengunggah bukti percakapannya dengan Fuji di sosial media. Dalam percakapan tersebut, Fuji terlihat menegur karyawannya. Si karyawan tersebut mengakui bahwa gajinya belum dibayar. Perihal ini, Fuji menjelaskan gaji mantan karyawannya itu sudah dibayar. Hanya saja, kata Fuji, karyawannya saat itu masih bekerja dalam masa percobaan. Namun, hanya dua bulan, Fuji mengatakan si karyawan pergi begitu saja tanpa pamit. Karena namanya tercemar akibat percakapan tersebut, Fuji didampingi kuasa hukumnya. Sandi Arifin memperingati akan mengambil langkah hukum. Sandi menjelaskan, pihaknya tak segan akan mengambil jalur hukum kepada siapapun yang menyebarkan chat pribadi kliennya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.